Hai, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot, apa kabar teman-teman semua, apa kabar teman-teman yang sudah join di membership para seekers, terima kasih sudah join di membership, untuk teman-teman yang baru saja bergabung, hai saya Kak Tika, selamat datang di channel ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja, Nggak terasa saya akan membacakan untuk energi 12 zodiac di akhir tahun 2021, yaitu bulan Desember, semoga hasilnya tetap positif, dan kalau ada hal-hal yang negatif itu dibuang, positifnya diambil, trigger positifnya diambil, untuk bisa dijadikan antisipasi atau kewaspadaan untuk perjalanan kehidupan teman-teman ke depan Di bulan Desember ini, di tanggal 4, akan terjadi gerhana matahari, kalau sempat saya akan bacakan update energinya, tapi kalau nggak sempat, maka apa yang saya bacakan di sini sudah termasuk di dalamnya terkait dengan gerhana matahari Di bulan Desember, gerhana mataharinya berada di Capricorn, dan untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya Saya akan tayangkan untuk bacaan tahun 2022 lebih dulu di membership, jadi silakan teman-teman join di membership, untuk level pertama 50.000 rupiah, untuk level kedua 150.000 rupiah Linknya ada di deskripsi, ikuti petunjuknya, dan untuk teman-teman yang ingin personal rating berbayar untuk bacaan 2022 atau untuk bacaan update energi, silakan hubungi saya, nomor whatsapp ada di deskripsi Tetapi, mohon maaf, tetap saja untuk personal rating itu berbayar ya, jadi kalau untuk free atau gratis, teman-teman bisa terus ngikuti channel ini, saya tetap update energi zodiac teman-teman semua Oke, let's move to the deck Hai, saya Gittarius, bagaimana energi kehidupan umum, keuangan, pekerjaan, karir, bisnis di bulan Desember Kita lihat ya, namun ini tetaplah general, jadi tidak akan sepenuhnya cocok Tonton juga bacaan zodiac moon, zodiac rising kamu Siapa tahu itu akan bisa mengisi kekurangan-kekurangan pada bacaan zodiac Kamu yang saat ini saya bacakannya Saya Gittarius, sun moon and rising, energy desember, general umum keuangan, kehidupan, pekerjaan, karir Berlaku timeless, jadi tidak ada batas waktu ya, saya Gittarius Jika kamu mampir di video ini, kemungkinan ada pesan yang ingin tersampaikan kepada kamu No place like home Time for a nap Kemudian di sini ada the face, oke, mirip dengan kartunya Scorpio ini ya Oke, saya katakan mirip, tapi ada bedanya juga doang Sek Gittarius, sun moon and rising, general umum Oke, ada page of wands Kemudian di sini ada five of swords Ada the chariots, sekitarius Ada two of pentacles Ada ten of cups The sun Ada the knight of wands The magician Oh, the lovers Di bottom of the deck ada the star Oke, saya Gittarius Fokus energi di bulan desember mencapai impian Cita-cita, keinginan, dan harapan Hope, ya Ada harapan yang kamu lepaskan Kamu berharap banget di sini Dan the star ini bukan berarti kamu langsung mencapai Tapi ada jarak dan waktu Apakah jarak dan waktunya sudah bertahun-tahun kemarin Dan desember kamu dapatkan Atau di desember ini kamu mulai Dan tahun depan baru akan terlaksana Jadi Ada yang sudah kamu lewati Untuk mencapai prosesi the star ini Atau akan kamu lewati ya No place like home Ini terkait dengan Hal-hal yang Ini sepertinya kamu perantauan ya Jadi Kamu punya keluarga Kamu punya tempat tinggal Yang nyaman di tempat yang lain Selain keluarga kamu Ini juga masalah tentang tempat tinggal Jadi mungkin kamu akan mencari tempat tinggal yang nyaman Ketika kamu di sini Bekerja Jauh dari tempat tinggal kamu Ada juga yang kamu rasakan di sini merindukan Merindukan seseorang yang pernah memperlakukan kamu Sangat baik Sangat nyaman Tetapi saat ini Kamu mengupayakan di sini Untuk bisa solid lagi dengan orang ini The lovers ya Apakah ini terkait dengan cinta bisa saja Dihubungkan ke sana ya Karena ini energi general ya Untuk cinta nanti akan saya baca Berbeda Ada five of suit ya Ada konflik Dan ini kartu kedua Jadi saya lihat ada masalah konflik Yang mungkin ini sudah terjadi di masa yang lalu Tapi Konflik ini Kedepannya Dalam jangka waktu panjang Sepertinya tidak mudah untuk Dihapuskan Dihapuskan Konflik ini Sudah terlanjur melukai perasaan masing-masing Sehingga Tidak mudah untuk Diselesaikan Walau dengan kata maaf Walau dengan baikan lagi Walau dengan apapun yang kamu perjuangkan Disini di chariot Ya Ini Tidak semudah itu Oke Karena mungkin di pihak Yang sana Masih terluka Sehingga Dia enggan Untuk menerima kamu Atau dia enggan Untuk lebih akrab dengan kamu Ya Sagittarius Kemudian disini Di masa sebelumnya Ada yang kamu bimbangkan ya Entah ini kebimbangan kamu Karena kamu ragu Apakah Kamu harus balik ke dia Atau Berkomunikasi lagi dengan dia Terlalu bimbang Kamu di masa sebelumnya Atau kamu di masa sebelumnya Ini ada masalah konfliknya Karena ketidakpercayaan Karena masalah uang juga disini Masalah pembagian Saya lihat Ada sebagian Sagittarius ya Dan Kemudian disini Ada the sun Night of wands Ada kaitan dengan anak Sagittarius Jika kamu sudah memiliki anak Sepertinya disini Ada aktivitas anak kamu Yang harus kamu Melibatkan diri Lebih banyak waktu ya Terlalu Hadap aktivitas anak kamu Dan Ada the magician Dan the lovers Ada koneksi kamu Dengan seseorang Ini kaitannya soulmate Ada koneksi spiritual Dan saya lihat Dengan the magician Sagittarius Kamu bisa Mengatasi semua Persoalan dalam kehidupan kamu Hanya satu Yang tidak bisa Yaitu ada kaitan kamu Dengan seseorang Yang mungkin dulu merasa Benar-benar kecewa Karena disini ada manifestation Apa yang kamu tanam Dulunya ke orang itu Dan mungkin itu hal-hal yang buruk Mungkin itu hal-hal yang mengecewakan Yang sepertinya Cukup berat untuk kamu taklukkan hatinya saat ini Oke Walaupun kamu disini berusaha Untuk mengupayakan Masalah lain bisa kamu atasi Hanya masalah Orang ini yang sulit sekali Untuk bisa kamu atasi Mungkin kamu disini Harapannya terlalu berlebihan Pengen baik Lagi Rukun Lagi Solid Lagi seperti dulu Sebelum ada konflik ini Dan itu Saya lihat Tidak mungkin Dan disini ada Ten of wands Maaf Ten of cups Kamu akan lebih banyak Menghabiskan waktu Di akhir tahun Desember disini Dengan keluarga Ada kebahagiaan Ada kehangatan Dengan desain disini Ada anak-anak Ada keceriaan Di bulan Desember Mungkin kamu akan berlibur Ke suatu tempat Dan ini bersama dengan keluarga besar Disini ngumpulnya Dan bersama pasangan Jika kamu disini memiliki pasangan Atau disini bersama Orang-orang yang kamu cintai Kalau kamu disini Tidak memiliki pasangan Tapi memang ada Hal-hal yang belum selesai Di bulan Desember Dan semoga Nanti di bulan Januari Ada angin segar Untuk kamu bisa Mengatasi Konflik Kamu dengan orang ini Karena saya lihat disini Konfliknya udah lama banget Tapi sampai dengan saat ini Kamu berusaha untuk Baikkan lagi Dengan orang ini Ini sulit Di dalam pikiran kamu Kayaknya kamu ngerasa Kok dia gak bisa ya Nerima saya lagi Seperti dulu Entah ini karena Kamu yang Belum terlalu sadar Dengan bagaimana Perlakuan kamu Terhadap dia dulunya Atau dianya disini Kehidupannya udah beda Sehingga dia gak mau lagi Masuk ke circle kamu Oke Untuk keuangan Saya lihat disini Kamu pengen istirahat Karena kamu baru saja Menyelesaikan Satu proyek yang besar Satu pekerjaan yang besar Dan uangnya banyak Dan kamu bisa nyantai Dan kamu pengen Stop dulu Untuk nyambung kerja Karena kamu Di akhir tahun ini Pengen liburan Pengen nyantai Pengen bener-bener Menikmati Akhir tahun disini Bersama keluarga Dan bersama orang Yang kamu sayangi Ada kreativitas disini Mungkin kamu berpikir Untuk Berbisnis Bisnisnya ini Terkait dengan Kreativitas kamu Dan mungkin Kamu akan ngajakin Siapa Gini Tetangga Atau orang-orang Yang butuh pekerjaan Disini kamu kumpulin Untuk Bantuin kamu Mengerjakan Karya Yang kamu Inovasikan Yang kamu Jalankan Projeknya disini Ya bisa aja Kamu disini Buat kue Dan kamu sudah punya Konsumen nantinya Kemudian Kamu kerahkan Itu tetangga Atau siapa Orang-orang yang butuh Pekerjaan Untuk Ngebungkusin Atau untuk Ngadon Gitu ya Itu contoh Dan saya lihat Begitu Ya ada sikap Kamu disini Ingin ekspansi Kreativitas Ataupun Hal-hal yang kamu Kerjakan Terkait dengan Karya Kamu ya Dan untuk Pekerjaan Juga disini Ada the face Kalau kamu berpikir Kok saya Pekerjaannya Seperti ini Kok saya Berada disini Tapi kamu Rasakan Kamu dihidupi Dari pekerjaan Kamu ini Ada rasa Di dalam Batin kamu Dengan pekerjaan Kamu ini Kamu bisa Nolong orang Kamu bisa Nolong keluarga Kamu Kamu bisa Bantu siapa Yang gak Kamu kenal Disini bisa Kamu selesaikan Dan ada Rasa kepuasan Tersendiri Maka itu Sebenarnya adalah Takdir kamu Kamu saat ini Berada di pekerjaan Yang memang Itu adalah Takdirnya kamu Jadi kamu gak perlu Banting setir Tetapi kamu boleh Disini melakukan Pekerjaan Sisi lain Dari diri kamu Misalnya kamu Pengen bisnis Kamu pengen dagang Bertani Atau sebaliknya Itu boleh Hanya saja Kalau disini Kamu ngerasa Kenapa pekerjaan Kamu banyak Masalahnya Tapi rezekinya Masih lancar Kecuali rezekinya Udah mati Udah putus Itu adalah Tanda Bahwa kamu harus Beralih Misalnya Terjadi musibah Kebakaran Itu tanda Bahwa Sudah ada elemen Api yang Berada disana Kamu harus Menghentikan Kamu harus Berhenti Mungkin pindah Atau Beralih profesi Pekerjaan Kamu Bisnisnya Juga Dituker Itu ada Rahnya Disana Tapi Untuk Lebih Pastinya Kamu harus Dibaca Juga Chartnya Atau Terkait Dengan Keberuntungan Kamu Hukinya Kamu Oke Dan Lainnya Disini Ada Yang kamu Bimbangkan Terkait Dengan Keuangan Nah Saya Lihat disini Kamu ragu Untuk Menggunakan Keuangan Kamu Di Bulan Desember Ada Masalah Masalah Disini Yang Harus Kamu Tuntaskan Dan Ini Ada Kaitannya Dengan Uang Misalnya Pembayaran Misalnya Disini Terkait Dengan Penyelesaian Ada Konflik Kamu Dengan Seseorang Tadi Sudah Saya Katakan Dan Ini Belum Selesai Sampai Nanti Di Bulan Januari Tahun Depan Ini Masih Terjadi Jadi Perasaan Kamu Akan Terus Tentram Nantinya Ketika Kamu Ngerasa Masalah Ini Belum Selesai Disini Ada Night of Wands Kamu Ingin Menjalin Relationship Ingin Menjalin Kerjasama Ingin Punya Teman Ingin Punya Sahabat Ingin Dekat Lagi Dengan Seseorang Yang Kamu Sayang Disini Ada Koneksi Spiritual Memang Antara Kamu Dengan Orang Ini Saya Lihat Dan Kemungkinan Disini Ada Arahnya Kamu Akan Ketemu Dengan Orang Ini Tapi Memang Harus Upaya Kamu Sagittarius Karena Disini Dicarit Menunjukkan Kamu Harus Berusaha Kalau Kamu Diam Aja Nunggu Dia Nelfon Kamu Nunggu Dia Ngechat Kamu Nunggu Dia Datang Ke Kamu Ini Seperti Yang Saya Katakan Tidak Mungkin Karena Dia Sudah Di Fase Yang Berbeda Dengan Kamu Ada Kemungkinan Bisa Solid Lagi Karena Dia Menyambut Kamu Datang Tapi Untuk Seperti Dulu Lagi Sebelum Ada Konflik Ini Ya Berdoa Ya Mungkin Akan Ada Mu'zizat Nantinya Untuk Antara Kalian Berdua Karena Saya Rasakan Kamu Kayak Kehilangan Sesuatu Di Dalam Diri Kamu Ketika Kamu Disini Tidak Bersama Dengan Seseorang Ini Ya Bisa Saja Ini Anak Kamu Ibu Kamu Bapak Kamu Sahabat Kamu Temen Kamu Atau Pasangan Kamu Siapa Aja Disini Yang Menjadi Bagian Dari Jiwanya Kamu Oke Saya Gitarius Saya Fikir Cukup Sampai Disini Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Nantikan Video Selanjutnya Jangan Lupa Di Like Comment Share Untuk Sagitarius 2022 Saya Akan Tayangkan Lebih Dulu Di Membership Jadi Silahkan Join Ada Level 1 Dan Level 2 Kalau Kamu Ingin Menonton Video Di Channel Ini Lebih Dulu Sebelum Saya Post Kepabrik Cukup Dengan Level 1 50 Rupiah Kamu Sudah Bisa Menonton Tapi Kalau Video Eksklusif Kamu Harus Ikut Level Kedua Untuk Level 3 Masih Saya Close Jadi Tidak Usah Bergabung Dulu Hanya Satu Dan Dua Saja Baik Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Salam Bye